Sebagai mana yang diajarkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad s.a.w. itu hadir untuk membawa kebaikan untuk semua. Itulah yang membuat saya senang, bergembira dan bersyukur karena saya yakin, nih anak-anakku, para santri dan santriwati, kalian akan menjadi wajah-wajah Islam yang memberi kebanggaan untuk semua. Bukan tanpa sebab bapak-bapak, ibu dan anak anda semua, Allah s.w.t. mengkaruniakan bahwa penduduk Indonesia ini banyak sekali umat Islamnya. Bukan tanpa sebab, tapi disitu ada amanah dari Allah. Disitu ada satu berkah dan kebaikan bahwa dari umat Islam yang ada di Indonesia ini mudah-mudahan akan tampak jelas wajah dan karakter kasih sayang dari agama Islam. Di Arab sana, ananda semua para santri-santriwati, memang masih ada sumber-sumber ilmu Islam di tanah Arab sana. Di Mesir, di beberapa negara Arab, memang masih banyak ulama-ulama, masih ada perguruan tinggi-perguruan tinggi yang hebat-hebat, menjadi rujukan. Saya dengar tadi anak-ananda banyak yang ingin belajar di Mesir. Ingin belajar di Mesir? Alhamdulillah, pantas, cocok, belajar nanti ke Mesir. Benar, masih ada perguruan tinggi-perguruan tinggi yang hebat-hebat, tapi kalau kita lihat secara kemasyarakatan. Khususnya hubungan sosial antara sesama anggota masyarakat, hubungan manusia dengan manusia, lingkungan sosial. Maka saya bisa mengatakan bahwa justru di Indonesia inilah kita bisa melihat cermin dari ajaran Nabi Yang Mulia, Nabi Besar Muhammad SAW. Hidup dengan aman, rukun dan damai. Nah oleh karena itu saya mendorong anandaku semua untuk mari teruskan proses belajar di Laroi Bafi ini dengan sepenuh hati. sepenuh hati, dengan penuh keyakinan bahwa inilah tempat kalian yang terbaik untuk saat ini belajar. Jangan badannya di Laroi Bafi, tapi hatinya di tempat yang lain. Badanmu di Laroi Bafi ini, hati, pikiranmu ananda semua juga harus ada di tempat ini. Itulah yang akan menghadirkan keberkahan. Jadi disini ada guru-guru dan para pembimbing menyampaikan ilmu, menyampaikan bimbingannya. Itu ibarat orang sedang mengirim gelombang. Sering disampaikan oleh Al-Makfurlamu'lana Sheikh. Yang paling penting dalam hubungan guru dengan murid itu bukan buku yang dibaca, bukan papan tulis yang ditulis, tapi gelombang antara yang mendidik dengan yang belajar. Hatinya harus sama. Jadi sang pendidik itu hatinya memang sungguh-sungguh ingin memberi yang terbaik untuk murid-muridnya. Murid-muridnya juga dengan sepenuh hati, lahir dan batin memang ingin belajar, mendapatkan ilmu dan keberkahan dari gurunya. Itu yang nyambung. Kalau sudah nyambung, kalau kita lihat di tempat-tempat ulama-ulama belajar. Di Al-Azhar itu kalau kita lihat kampusnya jauh, lebih megah. Kampus-kampus di banyak negara yang lain. Al-Azhar itu kampusnya biasa-biasa. Tapi dari awal kita ditanamkan untuk membangun hubungan batin. Antara kita dengan Sheikh-Sheikh kita. Antara murid dengan guru. Antara santri dengan ustadnya. Dengan hubungan batin itulah, maka keberkahan. Dengan hubungan batin itulah, maka kemanfaatan dari ilmu itu dapat terasa dalam kehidupan kita. Ini yang ingin saya sampaikan, hal yang paling penting untuk para ananda semua. Yang ada di La Roiba. Badan kalian di sini, badan kalian, raga kalian di sini, jiwa, hati dan pikiran kalian juga harus di sini. Tangan sama orang tuanya? Doain. Doain. Tapi hati, jiwa, pikiran kalian tetap di sini. Lahir dan bah. Ini penting ananda, para santri-santriwati. Karena inilah asas di dalam kita belajar dan menuntut ilmu. Yang namanya ustad kita itu selalu mendoakan semua murid-muridnya. Kalau kata ulama, yang dapat doa dari gurunya adalah yang hatinya menyambung kepada gurunya. Maka kalau di sini ayah anda kiai, tuan guru, haji ketut jamal. Tidak di sini memang tepat beliau. Beliau sedang bertugas di Mataram. Tapi hati kalian harus tetap nyambung kepada beliau. Sayang sama beliau. Didoain. Didoain biar apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu yang pertama. Jadi lahir batin harus ada di sini. Lahir batin harus ada di pondok ini. Yang kedua, anandaku semua, para santri dan santriwati. Apa yang kalian pelajari hari ini bukanlah untuk hari ini. Tapi yang kalian pelajari adalah untuk masa depan. Yang kalian pelajari hari ini untuk masa depan kalian. Karena itu, apa yang disampaikan oleh para ulama. Bagaimana adab di dalam menuntut ilmu. Kesungguhan. Kesabaran. Keistikomahan. Dan konsentrasi fokus. Terima kasih. Terima kasih.